Direkturat Polisi Perairan Polda Metro Jaya, Senin sore 19 September, menangkap 13 tersangka pencuri kabel tembaga di bawah laut, milik PT. SNOG. Mereka diciduk petugas di perairan sebelah barat Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, berikut barang bukti berupa kabel tembaga sebanyak 1 ton dengan nilai lebih dari 500 juta rupiah. Ditangkapnya para tersangka, berawal dari informasi nelayan, bahwa di lokasi itu sering terlihat perahu nelayan yang mencurigakan. Laporan tersebut ditindak lanjuti petugas dengan melakukan pengintaian. 5 tersangka yang ditangkap terdiri dari DN, TP, TJ, EG, dan MH saat mereka ingin pulang. Dari dalam perahu, petugas menyita 324 batang tembaga dan alat-alat pemotong kabel. Dalam pengembangan selanjutnya, petugas kembali meringkus 8 tersangka lainnya, berikut barang bukti 645 kabel tembaga. Barang bukti yang lain, kapal kurang lebih 5 GT, kemudian peralatan-peralatan menyilap lainnya. Wadir Pol Air, Pol Damitro Jaya, AKBP, Makhruji Rahman mengatakan, para tersangka sudah sering melakukan pencurian kabel di bawah laut. Perbuatan mereka selain merugikan PT Snog, juga bisa membahayakan diri sendiri karena di sekitar lokasi memiliki aliran listrik. Kabel tembaga itu, jelas Makhruji, akan dijual para tersangka ke pedagang besitua di muara angke penjaringan seharga Rp45.000 per kilo. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Postkota TV melaporkan.